Selamat Hari Minggu Mari kita ajak rekan-rekan keluarga yang ada di rumah, kita mau duduk bareng, kita mau datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, mari kita siapkan hati kita, attitude yang benar, sikap yang benar di hadapan Tuhan, karena kita mau membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, sungguh agunglah Tuhan dan sangat terpuji dia, Tuhan di dalam rumahmu, di dalam baikmu kami mau merenungkan kasihmu ya Allah. Engkau lah namamu yang termasyur dan dipuji di seluruh bumi, engkau lah yang memerintah dengan adil Tuhan di atas bumi ini, engkau lah Allah, Allah kami untuk selama-lamanya. Dan engkau lah yang akan memimpin kami sampai dengan kekekalan, haleluya. Tuhan kami mau datang membawa hati kami, membawa jiwa kami, membawa kekuatan kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi engkau. Karena engkau adalah Allah yang kudus, biarlah kekudusanmu melingkupi kami sekarang ini Tuhan, memenuhi kami. Haleluya, kerana engkau telah mati bagi kami di atas kalvari. Dengan apa akan kami balas kasihmu Tuhan, biarlah hanya pujian penyembahan yang datang dari hati kami, keluar dari mulut kami, hanya untuk menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Dengan sekenap hati kami Tuhan. Dengan sekenap hati, dengan sekenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu. Dalam hati kami, ku angkat tanganku, ku tanganku, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Terjuran di atas kalbari Sebabkan kau yang layan Terima pujian Hormat dan kuasa Sekarang dan selamanya Mari jemaat sekali lagi kita nyatikan dengan sekenap hati Dengan sekenap hati Dengan sekenap jiwa Dengan kekuatanku Tuhan Dalam kekudusanmu Kuangkat tanganku Ku rindu selalu Dalam hadiratmu Kau yang kudus Anak dong Kuangkat tanganku Terima pujian Kuangkat tanganku 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 Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami berikan hormat, berikan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasanya bagimu, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa bagimu, hormat dan kuasa, bagimu Tuhan. Anak tomba Allah, kemuliaan. Sekarang dan selamanya, oh kami naikkan pujian. Dan kemuliaan, hanya bagimu Tuhan. Glory in the highest, oh berkata, di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya, bagimu pujian Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Kau lah kebanggaan, di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau benar. Janjimu bersinar, buktikan kau benar. Kau besar, di dalam hidupku. Yang sepertimu, Yesus Tuhan ku. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Yang sepertimu, Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Kau lah kebanggaan, di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Jadah, yang sepertimu, Yesus Tuhan. Jadah, yang sepertimu, Yesus Tuhan. Jadah, yang sepertimu, Yesus Tuhan ku. Haleluya, yang sepertimu, Yesus Tuhan ku. Jadah, yang sepertimu, Yesus Tuhan ku. Engkau besar, engkau mulia. Bertepuk tanganlah dengan gembira. Hai segala bangsa, segala ciptaan Tuhan. Pujilah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan kita yang maha tinggi. Dialah Allah yang dasyat. Raja Agung yang menguasai seluruh bumi. Haleluya. Biarlah ia yang sekarang duduk di tahtanya. Dia naik dengan diri sorak-sorai dan bunyi sangka kalah. Mari saudara, nyanyikanlah pujian bagi Allah. Nyanyikanlah pujian bagi Raja kita. Allah adalah Raja di seluruh bumi. Pujilah dia dengan nyanyian. Pujilah dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita bersorak saudara. Mari kita bersorak karena Dia lah Raja kita. Kau batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan mahu. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Kekamulia. Haleluya. 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 Bersorak. Bersorak. Yatakan. Yesus. Kau lah Tuhan. Kau Raja pemenang. Bersorak. Masyurkan Yesus kaulah Tuhan Juru selamat dunia Oh Kau Yesus batu penjuru Dari mula keselamatan Dari mula keselamatanku Yang menangkallah kan malu Penyelamat yang bangkit dan hidup Haleluya Haleluya Kegang mulia Haleluya Haleluya Dahsyat berkuasa Pesoran Pesoran Juru selamat dunia Pesoran Pesoran Masyurkan Yesus kaulah Tuhan Juru selamat dunia Pesoran Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Pesoran 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 Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Pesoran 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 Engkau yang akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Allah yang rimpah ini. Allah yang akan membela kami. Segala perkara ku, ku serahkan padamu. Allah pembela ku, segala khawatirku. Ku taruh di kakimu. Allah pemelihara ku. Segala perkara ku, ku serahkan padamu. Allah pembela ku, segala khawatirku. Segala khawatirku, ku taruh di kakimu. Allah pemelihara ku. Bila kau yang membuka pintu. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku. Tiada yang dapat merendahkan ku. Mari jaman, kita bersama katakan segala perkara ku. Segala perkara ku, ku serahkan padamu. Allah pemelihara ku. Allah pemelihara ku, segala khawatirku. Jangan membuka pintu. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang membuka pintu. Bila kau yang membuka pintu. Tidak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang membuka pintu. Bila kau yang mengangkat aku. Tiada yang dapat merendahkan ku. Tiada yang dapat merendahkan ku. Oh, kami datang Tuhan. Oh, kami datang Tuhan. Oh, karena kami tahu ya. Engkau lah Allah yang membeli. Perkuatanmu, Allah yang menarikan kekuatan. Ajak besar perkuatanmu, Tuhan. Engkau lah sungai beribu ya. Jangan kekuatan bagi kami, Tuhan. Bila kau yang berkuasa. Engkau lah yang membeli. Kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah pemelihara kami. Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan Jesus Alleluia Alleluia Bila kau yang membuka pintu Tak ada satupun dapat menutupnya Bila kau yang mengangkat aku Tidak ada yang dapat merendahkanku Sekali lagi kamu mau deklarasikan janjimu Tuhan terhadap kami Bila kau yang membuka pintu Tak ada satupun dapat menutupnya Bila kau yang mengangkat aku Tidak ada yang dapat merendahkanku Alleluia Bapak kami pada pagi hari ini Tuhan Datang di hadiratmu Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Karena kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan Kau setia Tuhan atas kehidupan kami Tuhan Walaupun seringkali kami tidak setia Tuhan Tetapi kau tetap setia Tuhan Kau oleh yang baik Tuhan Kau baik atas kehidupan kami Tuhan Terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan Terima kasih Bapak Bapak jika pada pagi hari ini Tuhan Kami untuk siapkan hati kami Tuhan Untuk mendengar firmanmu Tuhan Untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan Buka hati kami ya Bapak Buka pikiran kami Tuhan Agar kami mau menerima Tuhan Kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah Tuhan firmanmu mengubah kehidupan kami Tuhan Jadi lebih baik Tuhan Semakin dekat Semakin Tuhan merasakan hadiratmu Tuhan Terima kasih Bapak Pakai hambamu Tuhan Pakai mulut bibir hambamu Pakai seluruh hidup hambamu Tuhan Biar apa yang terucap dari mulut ini Tuhan Hanya kebenaranmu saja Tuhan Kau pakai Tuhan hambamu Tuhan Untuk menyatakan kebenaranmu Tuhan Tidak ada Tuhan kesombongan Tuhan Tidak ada kepintaran yang dipakai Tuhan Dari hambamu itu Tapi hanya kemuliaanmu Tuhan Hanya kuat kuasamu saja Tuhan Yang dinyatakan pada pagi hari ini ya Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Kami mau serahkan Tuhan Ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan curus selamat kami Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Selamat hari Minggu Sungguh luar biasa kita ada disini Pagi hari ini walaupun Mungkin Entah kita ada dimana Ada di Melbourne Di Indonesia Atau dimanapun Kita dapat bersama-sama tuh Mendengarkan firman Tuhan Pada pagi hari ini Mencoba mengerti kehendak Tuhan Dari firmanmu Hanya untuk mengingatkan Mengapa kita Terus menerus Harus Membaca firman Tuhan Untuk mengerti firman Tuhan Karena pandanya semakin jelas Dengan adanya penyakit corona ini COVID-19 ini Kita akan melihat bahwa Akan banyak Suatu kebiasaan Suatu situasi Suatu hal yang baru Suatu kondisi yang baru Yang membuat kehidupan kita Tidak akan sama lagi sebelumnya Seperti sebelumnya Dan dalam proses ini Banyak orang saya lihat Telah menemukan kembali Jalan mereka Untuk menemukan Tuhan Tuhan dengan begitu luar biasa Dengan kasih karunianya Memulihkan iman mereka Memulihkan Semangat mereka Membalikan Roh kudus yang ada di dalam kehidupan mereka Yang tadinya telah hampir padam Tetapi kembali dinyatakan Namun kalau kita tidak Berhati-hati Kita tidak waspada Yang terjadi adalah Semua hal yang baru ini Suatu saat akan kembali Menjadi suatu Kebiasaan Suatu normaliti yang baru Kita akan lupa Lambat laun kita akan lupa Apa yang menyebabkan Semua ini Perubahan ini terjadi Dalam kehidupan kita Dan akhirnya kita akan Kembali ke kehidupan yang lama Kalau kita tidak berjaga-jaga Kalau kita tidak berhati-hati Tidak mencoba Merenungkan Apa yang terjadi saat ini Apa yang telah Tuhan berikan saat ini Kita akan dengan mudah Kembali Ke kehidupan Ke kebiasaan kita yang lama Ke kebiasaan yang Di dalam dosa Hanya kalau kita Tetap memegang Firmanya Dan menjaganya Di dalam kehidupan kita Dalam hati kita Perubahan ini Akan membawa Perubahan dalam kehidupan kita Perubahan yang baru Perubahan Dimana tidak lagi Dalam Nature dosa Tetapi nature yang berbuah Sehingga nama Tuhan Dimuliakan Dalam kehidupan kita Perubahan ini Membuat kita Memiliki kehidupan yang baru Dan terus Kehidupan ini Menjadi satu kehidupan Yang akan kita lakukan Jadi begitu penting kita Untuk mengingat Untuk Menjaga Setiap firman Yang telah kita dengar Di dalam hati kita Dan melakukannya Dalam kehidupan kita Beberapa minggu ini Kita telah belajar Banyak Peringatan-peringatan Yang Tuhan Yesus Berikan kepada Gereja-gereja Di Asia Kecil Kita belajar tentang Kasih mula-mula Di Jemaah di Efesus Kita belajar tentang Kesetiaan Dari gereja-gereja Di Smyrna Kita juga belajar Bagaimana banyaknya Pengajaran-pengajaran Sesat Nikolaus Bileam Dan juga Pengaruh-pengaruh Jahat Dari Isabel Di gereja Di Tiatira Begitu banyak Peringatan Yang telah dinyatakan Begitu banyak Pelajaran Yang sudah bisa Kita dapatkan Pada pagi hari ini Kita akan lanjutkan Peringatan apa Berkat apa Yang Tuhan Nyatakan Tuhan Yesus Nyatakan Di dalam Wahyu Pasal 3 Kita akan bahas Dari ayat 1 Sampai 13 Kita akan belajar Dari jemaat-jemaat Di gereja Di Philadelphia Dan juga Sardis Mari kita coba Buka Wahyu 3 Ayat 1 Sampai 13 Kita baca Pertahap Wahyu 3 Ayat 1 Sampai 3 Saya akan bacakan Dan tuliskanlah Kepada Malekat jemaat Di Sardis Inilah firman dia Yang memiliki Ketujuh roh Allah Dan ketujuh bintang itu Aku tahu Segala Pekerjaanmu Engkau Dinyatakan hidup Padahal Engkau mati Bangunlah Kuatkanlah Apa yang masih tinggal Yang sudah Hampir mati Sebab Tidak Satupun Dari pekerjaanmu Aku Dapati Sempurna Di hadapan Allahku Karena itu Ingatlah Bagaimana Engkau telah Menerima Dan mendengarnya Turutilah Itu Dan bertobatlah Karena Jikalau Engkau Tidak Berjaga-jaga Aku akan Datang Seperti pencuri Engkau Tidak Tahu Pada Waktu Manakah Aku Tiba-tiba Datang Kepadamu Satu Hal Yang Begitu Keras Tuhan Yesus Nyatakan Di Ayat yang Pertama Dikatakan Aku Tahu Segala Pekerjaanmu Yesus Mengkritik Jemaat-jemaat Di Sardis Bahwa Di dalam Bahasa Inggrisnya Itu Dinyatakan Lord Know Your Work And That You Have Name That You Are Life But You Are That That's In Inggris Jadi Yang Saya Mau Tekankan Bahwa Sebelum Dikatakan Bahwa Engkau Hidup Tetapi Engkau Mati Tuhan Yesus Berkata Aku Tahu Segala Pekerjaanmu Tapi Kita Sebagai Orang Percaya Banyak Gereja Juga Saat Ini Banyak Yang Fokus Pada Hal-hal Yang Terlihat Dari Luar Yang Bisa Dilihat Oleh Orang Luar Tetapi Kita Tidak Peduli Apa Yang Kita Lakukan Ketika Tidak Ada Orang Yang Melihat Kita Tetapi Disini Tuhan Yesus Bilang Segala Perbuatan Jadi Tuhan Yesus Melihat Apa Yang Kau Perbuat Apa Yang Kita Perbuat Ketika Orang Melihat Kita Tentu Kita Ingin Yang Terbaik Orang Supaya Bisa Melihat Kita Oh Orang Ini Baik Tetapi Ingat Bahwa Tuhan Yesus Juga Melihat Ketika Kita Melakukan Hal Hal Yang Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Ketika Kita Melakukannya Tanpa Kesadaran Bahwa Hal Itu Sudah Menyedihkan Hati Tuhan Banyak Dari Kita Terlalu Fokus Pada Hal 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 Yang Bisa Dilihat Oleh Orang Saya Selalu Merasa Apa Ya Terbeban Sebenarnya Dengan Munculnya Teknologi Teknologi Baru Seperti Teknologi Sosial Media Yang Baru Facebook Instagram Dan lain Sebagainya Semakin Membuat Orang Sebenarnya Gini Orang Pasti Kalau Post Di Facebook Di Social Media Pasti Hal Yang Bagus Karena Mereka Ingin Dilihat Oleh Orang Lain Hidupnya Bagus Tetapi Tidak Pernah Menyatakan Ketika Dia Melakukan Hal Yang Jahat Yang Jelek Yang Berdosa Kenapa Karena Tidak Mau Orang Lain Melihat Dan Memang Naturi Manusia Untuk Istilahnya Pengen Dinilai Orang Baik Karena itu Dia fokusnya Pada hal-hal Yang dilihat Oleh Orang-orang Di sekitar kita Tetapi Ketidak Tidak Tidak Ada Orang Satupun Yang Melihat Apa Yang Kita Lakukan Disitulah Kita Melakukan Hal-hal Yang Sebenarnya Kita Ingin Lakukan Hal-hal Yang Tidak Berkenan Hal-hal Yang Jauh Daripada Tuhan Dan Hal ini Terjadi Tidak Hanya Bagi Orang Percaya Banyak Gereja Yang Terlalu Fokus Pada Hal-hal Yang Sifatnya Di Luar Saja Banyak Gereja Yang Memfokuskan Banyak Aktivitas Gereja Yang Luar Biasa Memberi Donasi Menolong Orang Dan Lain Sebagainya Mereka Bertumbuh Secara Jumlah Bahkan Mereka Bernubuat Mereka Mengusir Setan Mereka Juga Melakukan Perbuatan Perbuatan Ajaib Tetapi Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Dalam Matius 7 22 Sampai 23 Pada Hari Terakhir Masa-masa Saat Ini Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Muzizat Demi Namamu Tetapi Tuhan Yesus Berkata Disini Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Engkau Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kalian Pembuat Kejahatan Kita Terbiasa Fokus Pada Hal Yang Bisa Dinilai Orang Ketika Kita Lakukan Itu Yang Terjadi Adalah Itu Bukan Untuk Kemuliaan Tuhan Walaupun Kita Lakukan Kita Katakan Demi Nama Tuhan Yesus Tapi Ketika Kita Diluar Semua Orang Yang Melihat Kita Kembali Ke Kehidupan Yang Lama Jadi Semua Itu Hanya Performance Semua Itu Hanya Pertunjukan Dan Itu Bukan Untuk Kemuliaan Tuhan Yang Dimuliakan Adalah Diri Kita Sendiri Our Own Glory Karena Ketika Mereka Selesai Dari Pertunjukan Itu Mereka Keluar Yang Terjadilah Mereka Bertengkar Mereka Saling Mencaci Saling Mengutuk Tidak Ada Contoh Yang Kebenaran Yang Bisa Dinyatakan Banyak Sekali Gereja Gereja Yang Jatuh Dalam Perangkap Ini Mereka Terlalu Fokus Pada Hal-hal Yang Tampak Bagus Dari Luar Tampak Bagus Dari Mata Orang Mereka Justru Ketika Tidak Ada Orang Melihat Mereka Memberi Makan Daging Mereka Fles Dan Mereka Melakukan Segala Perkara Yang Jahat Karena Itu Tuhan Karena Tuhan Yesus Tahu Ketika Kita Tidak Ada Sapa Tetap Tuhan Yesus Melihat Karena Itulah Tuhan Yesus Bilang Kamu Sebenarnya Mati Tuhan Yesus Berkata Dalam Matius 23 27 Sampai 28 Hai Kamu Orang-orang Munafik Sebab Kamu Sama Seperti Kuburan Yang Dilabur Putih Kelihatan Putih Dari Luar Tetapi Sebenarnya Kamu Kuburan Yang Sebelah Luarnya Saja Memang Bersih Tampak Tetapi Sebelah Dalam Penuh Tulang Belulang Dan Perbagai Jenis Kotoran Demikian Juga Kamu Di Sebelah Luar Kamu Tampaknya Benar Di Mata Orang Tetapi Di Sebelah Dalam Kamu Penuh Kemunafikan Dan Kedurjanaan Nah Ini Yang Kita Lihat Banyak Gereja Gereja Yang Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Mereka Melakukan Demi Nama Tuhan Demi Nama Tuhan Tetapi Mereka Lakukan Untuk Kemuliaan Mereka Sendiri Sayangnya Banyak Orang Yang Memang Terbuai Dengan Hal-hal Yang Luar Biasa Banyak Orang Yang Memang Menjadi Kristen Itu Hanya Mencari Hal-hal Yang Luar Biasa Mereka Mencari Muzisat Mereka Mencari Tanda Mereka Mencari Berkat Untuk Menyenangkan Mata Mereka Untuk Membuat Hidup Mereka Menjadi Senang Bahagia Tetapi Ketika Mereka Diminta Tuhan Untuk Tetap Berjalan Dalam Kebenaran Walaupun Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Mereka Menolak Tidak Mungkin Saya Katakan Bisa Bahwa Hal Ini Menyenangkan Hati Tuhan Tidak Mungkin Hal Ini Dilakukan Semua Yang Jadi Pertunjukkan Tidak Mungkin Untuk Kemuliaan Tuhan Tidak Mungkin Karena Itu Hanya Pertunjukan Dan Yang Dimuliakan Bukan Tuhan Yang Dimuliakan Adalah Diri Mereka Sendiri Jika Seseorang Motif Seseorang Mengikut Kristus Menjadi Kristen Menjadi Orang Percaya Hanya Untuk Menyenangkan Keinginan Mereka Saya Bisa Katakan Sayang Sekali Mereka Telah Salah Mengerti Menjadi Orang Percaya Tidak Pernah Tentang Kesenangan Dunia Menjadi Orang Percaya Kita Bisa Belajar Dari Semua Kitab Di Alkitab Menekankan Bagaimana Orang-orang Menyatakan Iman Mereka Kepada Tuhan Di dalam Kesengsaraan Di dalam Kesulitan Mereka Di dalam Segala Hal Yang harus Mereka Hadapi Dan Kehidupan Mereka Bagaimana Mereka Tetap Bisa Menyatakan Iman Mereka Kepada Tuhan Jangan Tertipu Oleh Hal-hal Yang Enak Dilihat Jangan Tertipu Oleh Hal-hal Yang Enak Didengar Karena Tuhan Menyelidiki Kita Sampai Kedalam Hati Bukan Dari Yang Luar Tuhan Mengatakan Di dalam Yes Kial 13 9-10 Aku Akan Mengacungkan Tanganku Melawan Nabi Nabi Orang-orang Yang Mengaku Mereka Orang Percaya Untuk Melihat Perkara Nabi Nabi Yang Melihat Perkara Perkara Yang Menipu Dan Mengucapkan Tenungan Tenungan Bohong Mereka Tidak Termasuk Perkumpulan Umatku Dan Mereka Tidak Akan Tercatat Dalam Daftar Kaum Israel Dan Mereka Tidak Akan Masuk Lagi Kedalam Tanah Israel Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Allah Oleh Karena Ya Sungguh Mereka Telah Menyesatkan Umatku Dengan Mengatakan Damai Sejahtera Padahal Tidak Ada Sama 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 Setiap Ibadah Mereka Katakan Damai Sejahtera Ada Padamu Tetapi Mereka Bertengkar Setelah Sesa Ibadah Itu Yang Dinamakan Damai Sejahtera Mereka Mendirikan Tombok Dan Lihatlah Mereka Mengapur Mereka Menutup Supaya Semuanya Terlihat Indah Ketika Orang Melihat Tetapi Hancur Ketika Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Yeremia 17 Saya 10 Mengatakan Aku Tuhan Menyelidiki Hati Menguji Batin Untuk Memberi Balasan Setiap Orang Setimpal Dengan Tingkah Langkahnya Setimpal Dengan Hasil Perbuatan Dalam Bahasa Inggris Saya Sambahkan Disini But I The Lord Search All Heart And Ask The Secret Motif Secret No One Know Hal Hal Yang Hanya Kita Sendiri Yang Kita Pikir Kita Tahu Tetapi Tuhan Tahu I Give All People Do Their Words According To What Their Action Deserve Jangan Menipu Tuhan Jangan Pikir Tuhan Hanya Melihat Ketika Orang Melihat Justru Tuhan Akan Melihat Dimana Engkau Sendiri Dimana Engkau Menyatakan Kesetiaan Ketika Tidak Ada Orang Melihat Disitulah Inman Kebenaran Menunjukkan Bahwa Engkau Hidup Memang Hidup Bukan Hidup Yang Sekedar Dari Luar Kelihatan Hidup Tetapi Sebenarnya Dalam Mati Jadi Kita Harus Melihat Dan Mengerti Kita Harus Berwaspada Karena Kalau Kita Terus Jatuh Dalam Kebiasaan Ini Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Adalah Kita Akan Mati Ketika Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Kita Dikonsider Sebagai Orang Yang Mati Kita Bukan Orang Yang Hidup Kita Tidak Memiliki Hidup Karena Kita Hanya Memintingkan Apa Yang Bisa Dilihat Orang Dalam Kehidupan Kita Tetapi Bagaimana Kita Menyatakan Iman Kita Kepada Kristus Ketika Tidak Ada Orang Melihat Itu Kita Lupakan Tuhan Mengingatkan Tuhan Yesus Mengingatkan Kita Untuk Waspada Watchful Dan Mempertahankan Apa Yang Tersisa Jadi Kita Harus Fokus Pada Hal Yang Benar Kita Lanjutkan Di Wahyu 3 Ayat 4 Sampai 6 Dikatakan Tetapi Di Sardis Ada Orang Yang Tidak Mencemarkan Pakaian Mereka Akan Berjalan Dengan Aku Dalam Pakaian Putih Karena Mereka Layak Untuk Itu Tidak Mencemarkan Pakainya Artinya Tetap Di Dalam Kebenarannya Berjalan Di Dalam God Righteousness Tetap Setia Walaupun Begitu Susah Walaupun Tidak Ada Orang Melihat Walaupun Sepertinya Tidak Mungkin Dilakukan Tetapi Tetap Setia Untuk Berjalan Dalam Kebenaran Dan Kita Tidak Mencuri Kemuliaan Tuhan Ketika Kita Dilihat Bayang Orang Tetapi Semuanya Kita Kembalikan Pada Tuhan Yesus Yesus Kembali Berkata Dalam Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Seru Kepadaku Tuhan Tuhan Yang Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Surga Jadi Bukan Orang Yang Teriak Teriak Tetapi Orang Yang Setia Di Dalam Firmanya Yang Tetap Memegang Firmanya Di Dalam Hatinya Dimanapun Kapanpun Di Dalam Setiap Aspek Kehidupannya Mereka Tetap Setia Mereka Yang Masuk Kedalam Kerajaan Surga Di Dalam Wahyu Di Buku Yang Terakhir Di Ayat Pasal 22 Ayat 14 Dikatakan Berbahagialah Mereka Yang Membasuh Jubahnya Dalam Bahasa Inggrisnya Agak Berbeda Terjemah Dalam Bahasa Inggrisnya Dikatakan Blaze Are Those Who Do His Commandments Jadi Saya Bisa Coba Analogikan Bahwa Melakukan Perintahnya Itu Sama Dengan Berjalan Dengan Baju Yang Tidak 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 Tercemah Membasuh Jubahnya Mereka Akan Memperoleh Hak Atas Pohon-pohon Kehidupan Dan Masuk Melalui Pintu-pintu Gerbang Kedalam Doa Kota Itu Jadi Tuhan Yesus Nyatakan Sebenarnya Yang paling Penting Apa Ketika Mengikut Tuhan Jangan Sampai Kita Salah Fokus Jangan Sampai Kita Fokus Hanya Pada Hal-hal Yang Kita Ingin Orang Melihat Kita Baik Tetapi Justru Fokus Pada Hal-hal Yang Esensial Yaitu Mengikut Dan Berjalan Tetap Di Dalam Kendak Memegang Terus Firmanya Dalam Kehidupan Kita Dan Dengan Cara Itu Kita Bisa Membangun Kembali Build What Is Remain Membangun Dari Hal Yang Benar Membangun Dengan Fondasi Yang Benar To Live Untuk Hidup Di Dalam Kendak Tuhan Kalau Kita Lanjutkan Bacaan Kita Di Wahyu Kita Akan Melihat Bagaimana Kendak Tuhan Dinyatakan Salah Satu Contoh Yang Bertolak Belakang Untuk Jemaat-jemaat Di Philadelphia Dengan Jemaat-jemaat Yang Ada Di Sari Mari Kita Coba Baca Lanjutkan Dari Wahyu Tiga Kita Baca Ayat Tujuh Sampai Delapan Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Di Philadelphia Inilah Firman Dari Yang Kudus Yang Benar Yang Memegang Kunci Daud Apabila Ia Membuka Tidak Ada Yang Dapat Menutup Dan Apabila Ia Menutup Tidak Ada Satupun Yang Dapat Membuka Aku Tahu Segala Pekerjaan Sekali Lagi Dinyatakan Bahwa Tuhan Tahu Segala Pekerjaan Kita Lihatlah Aku Telah Membuka Pintu Bagimu Yang Tidak Dapat Ditutup Oleh Seorang Pun Dia Tahu Tuhan Tahu Bahwa Kekuatan Kita Tidak Seberapa Namun Engkau Menuruti Firmanku Dan Engkau Tidak Menyangkal Namaku Hal ini Penting Karena Dari Tujuh Gereja Di Kitab Wahyu Pasal Tiga Pasal Dua Sampai Pasal Tiga Tujuh Gereja Hanya Hanya Ada Dua Gereja Yang Dimana Tuhan Tidak Memberikan Peringatan Keras Yaitu Yang Pertama Di Smyrna Tuhan Yesus Mengingatkan Supaya Mereka Tetap Bersetia Dan Yang Kedua Gereja Di Philadelphia Namun Sesuatu Yang Spesial Tentang Gereja Di Philadelphia Adalah Mereka Has Little Strength Mereka Lemah Mereka Kecil Mereka Mungkin Bagi Orang Melihat Tidak Ada Apa Apanya Nah Ini Mengingatkan Saya Saya Juga Ingin Membagikan Kepada Saudara Saudari Semua Bahwa Yang Tuhan Cari Yang Berkenan Kepada Tuhan Itu Bukan Kebesaran Kita Bukan Kekuatan Kita Bukan Megahnya Gereja Bangunan Yang Kita Buat Untuk Tuhan Bukan Justru Ketika Kita Menyatakan Iman Kita Dan Tetap Setia Untuk Mengikut Perintahnya Bahkan Ketika Kita Lemah Dan Disitulah Kebesaran Tuhan Dinyatakan Kita Lanjutkan Ayat 9-11 Lihatlah Beberapa Orang Dari Jemaat Iblis Yaitu Mereka Yang Menyebut Dirinya Orang Yahudi Tetapi Yang Sebenarnya Tidak Demikian Melainkan Berdusta Akanku Serahkan Kepadamu Sesungguhnya Aku Akan Menyuruh Mereka Dan Tersungkur Di Depan Kakimu Dan Mengaku Bahwa Aku Dan Mengaku Bahwa Aku Yesus Mengasih Engkau Engkau Menuruti Firmanku Engkau Tekun Menantikan Aku Dan Aku Pun Akan Melindungi Engkau Dari Hari Pencobanya Akan Datang Atas Seluruh Dunia Untuk Mencobai Mereka Yang Tinggal Di Bumi Aku Akan Datang Memegang Apa Yang Ada Padamu Aku Segera Datang Peganglah Apa Yang Ada Padamu Supaya Tidak Seorang Pun Mengambil Makotamu Barang Siapa Menang Ia Akan Kujadikan Sokok Guru Luar Biasa Di Dalam Bait Suci Allah Dan Ia Tidak Akan Keluar Lagi Dari Situ Dan Padanya Kutuliskan Nama Allah Nama Kota Allah Yaitu Yerusalem Baru Yang Turun Dari Surga Dari Allah Dan Namaku Yang Baru Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Apa Yang Dikatakan Rok Pada Jemaah Jadi Luar Biasa Bagaimana Tuhan Memakai Orang Yang Paling Kecil Untuk Menjadi Soko Guru Bait Allah Bagaimana Orang Memakai Orang Orang Yang Tidak Berdaya Tetapi Mereka Tetap Setia Dalam Firmannya Mungkin Orang Melihat Dia Oh Orang Ini Tidak Ada Apa Apanya Orang Ini Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Tetapi Justru Di Dalam Kesetiaan Mereka Di Dalam Kelemahan Mereka Tuhan Yesus Mengangkat Mereka Tidak Ada Satupun Yang Dapat Merendah Ketika Pintu Dibukakan Bagi Mereka Tidak Ada Satupun Yang Dapat Mengetuk 2 Korintus 12 Ayat 9 Sampai 10 Ini Paulus Kata Tetapi Jawab Tuhan Kepadaku Jadi Paulus Menderita Satu Penyakit Dan Tidak Lepas Tidak Dapat Lepas Dari Penyakit Ini Jawab Tuhan Kepadaku Jawab Tuhan Kepada Paulus Cukuplah Kasih Karuniaku Kebagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Sebab Itu Lebih Suka Aku Bermegah Atas Kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Menaungi Aku Karena Itu Aku Senang Aku Rela Di dalam Kelemahan Di dalam Siksaan Di dalam Kesukaran Di dalam Penganyayaan Di dalam Kesesakan Oleh Kanak Kristus Sebab Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat Ketika 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 Lemah Tetapi Tetap Percaya Tetap Melakukan Bagianya Tetap Bertekun Dalam Firmannya Disitulah Kuasa Tuhan Dinyatakan Disitulah Tuhan Akan Mengangkat Kita Dari Bawah Menjadi Yang Teratas Jangan Jangan Pernah Kita Berpikir Ketika Kita Lemah Kita Tidak Mampu Berbuat Apa Jangan Membatasi Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Pikir Kita Kondisi Kesehatan Tidak Baik Kita Pikir Kondisi Keuangan Kita Tidak Baik Kita Pikir Kita Tidak Pintar Kita Pikir Kita Tidak Sekolah Dan Sebagainya Membuat Kita Rendah Diri Membuat Kita Merasa Kita Tidak Mampu Berbuat Apa Tetapi Ketika Kita Percaya Bahwa Tuhan Mampu Melakukan Berbuat Sesuatu Yang Besar Di Dalam Kelemahan Kita Kita Nyatakan Iman Kita Tetap Bertekun Dari Apa Yang Kita Miliki Yang Kita Punya Kita Lakukan Yang Terbaik Percaya Bahwa Tuhan Yang Akan Bekerja Dalam Kehidupan Kita Jangan Pernah Meminta Atau Berdoa Kita Lepas Dari Kesengsaraan Karena Tuhan Kalau Kita Sengsara Karena Perbuatan Kita Kita Harus Bertobat Dulu Tetapi Ketika Kita Sengsara Karena Iman Kita Kepada Tuhan Jangan Minta Untuk Dilewakan Jangan Kita Meminta Untuk Menjadi Sukses Secara Dunia Jangan Kita Meminta Untuk Memiliki Hidup Yang Enak Yang Mudah Tetapi Mintalah Supaya Kita Memiliki Hidup Setia Untuk Mengikut Firmannya Mintalah Supaya Kita Memiliki Hati Yang Murni Untuk Mengikut Tuhan Bukan Kekuatan Fisik Bukan Kekayaan Yang Luar Biasa Tetapi Bagaimana Kita Bisa Menjadi Berkat Di Dalam Kekurangan Kita Itu Yang Kita Minta Hati Yang Tulus Hati Yang Sungguh Murni Mengikut Tuhan Menjalankan Perintah Dalam 1 Samuel 16 Ayat 7 Disini Tuhan Telah Memilih Daud Kalau Kita Tahu Daud Dari Tujuh Saudara Dia Anak Yang Paling Kecil Perawakannya Sangat Kecil Ketika Tuhan Memilih Daud Yang Dikatakan Tuhan Kepada Samuel 1 Samuel 16 Ayat 7 Dikatakan Tapi Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Jangan Pandang Parasnya Atau Perawakan Yang Tinggi Sebab Aku Telah Menolaknya Bukan Yang Dilihat Manusia Yang Dilihat Tuhan Yang Dilihat Allah Manusia Melihat Apa Yang Dilihat Oleh Mata Kita Tetapi Tuhan Melihat Hati Selalu Berdoa Untuk Memiliki Hati Yang Tulus Ketika Kita Mau Mengikut Tuhan Jangan Kita Berdoa Untuk Menjadi Kuat Jangan Berdoa Untuk Menjadi Kaya Jangan Kita Berdoa Untuk Menjadi Pintar Tetapi Berdoalah Supaya Kita Tetap Setia Di Dalam Kelemahan Kita Sehingga Kekuasaan Tuhan Kekuasa Tuhan Bisa Nyata Dalam Kehidupan Kita Itu Luar Biasa Ketika Kita Mengutamakan Kita Ingin Tuhan Kuasa Tuhan Nyata Di Dalam Kehidupan Kita Izinkan Tuhan Mengambil Alih Kehidupan Kita Kita Izinkan Tuhan Menyatakan Rencananya Dalam Kehidupan Kita Karena Tuhan Yesus Katakan Banyak Orang Yang Terdahulu Akan Menjadi Yang Terakhir Dan Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Terutama Carilah Dahulu Kerajaan Allah Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Percayalah Janji Tuhan Tidak Pernah Gagal Mari 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 kita Berdoa Kita Tundukkan Hati Kita Mau Terima Firman Ini Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Jika Pada Pagi Hari Ini Bapak Kami Sungguh Tuhan Telah Menerima Firman Tuhan Tuhan Kami Berikan Kami Fokus Yang Benar Tuhan Untuk Tetap Setia Di Dalam Gendak Tuhan Untuk Tetap Bertekun Di Dalam Firman Tuhan Untuk Memiliki Hati Yang Murni Tuhan Dan Tolong Tuhan Jangan Izinkan Kami Menjadi Lemah Karena Lemah Iman Karena Kondisi Fisik Kami Yang Lemah Kondisi Keuangan Kami Yang Lemah Kondisi Kesehatan Kami Yang Lemah Tuhan Tetapi Biarlah Tuhan Kami Bersuka Cita Tuhan Jika Kelemahan Itu Diizinkan Ada Di Dalam Kehidupan Kami Tuhan Kami Tetap Mengucap Syukur Tuhan Dan Percaya Karena Kami Tahu Tuhan Kau Akan Melakukan Tuhan Perkara Yang Dahsyat Dalam Kehidupan Kami Tuhan Kau Akan Membawa Kami Tuhan Ketempat Yang Baik Tuhan Dengan Iman Kami Kepadamu Tuhan Di Dalam Kelemahan Kami Tuhan Kuasamu Dinyatakan Tuhan Dan Biarlah Tuhan Namamu Tuhan Di Permuliakan Tuhan Di Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kami Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Biarlah Tuhan Semua Ini Tuhan Boleh Kami Masukkan Kedalam Hati Kami Tuhan Kami Boleh Mengingat Tuhan Walaupun Kondisi Sudah Membaik Kelak Tuhan Tetapi Kami Mau Tetap Setia Tuhan Kami Mau Tetap Hidup Benar Di Hadapan Ya Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Oh Khusus Kami Mau Serahkan Tuhan Firmannya Telah Dinyatakan Tuhan Supaya Menjadi Rema Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Yesus Mari kita Bersiap Untuk Menerima Berkat Tuhan Marilah Kita Terus Mengingat Firmannya Dan Melakukannya Dalam Kehidupan Kita Dan Menerima Berkat Dari Sukat Kiranya Kasih Karunia Alah Bapak Damai Sejahtera Yesus Kristus Persekutuan Dengan Roh Kudus Senantiasa Bersama Dengan Kita Dari Sekarang Sampai Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Amin Happy Sunday Tuhan Yesus Memberkati Kedatangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!